Pendekar Pedang Sakti Jilid 14. Pada saat itu suara hujan yang demikian santarnya telah mulai turun seakan-akan ditumpahkan dari langit saja layaknya. Kemudian dengan sekonyong-konyong terdengar suara yang sangat keras sekali. Ternyata kepala kapal mereka menabrak batu karang dan seketika itu juga kapal mereka menjadi hancur luluh, disertai suara yang memberotok lantas tiang topang dari kapal mereka patah dua dan kapal itu pun segera terbalik, kemudian disusul dengan menyambernya sebuah hombak besar yang menggulung kapal mereka, sehingga kapal beserta orang-orangnya seluruhnya masuk ke dalam laut. Di antara mereka semua hanya buket To'o Chu seorang yang tidak tergulung oleh hombak tadi, sepasang tangannya dengan kesepuluh jari-jarinya menancap keras sekali pada papan kapal, sedangkan dia sendiri sambil mengandalkan papan tersebut, mengikuti deburan hombak terapung-apung di permukaan laut itu. Dia, dengan mengikuti lewatnya sebuah hombak yang mendamparkannya dan sebelum hombak yang kedua datang sampai menggulung dirinya, dia memandang ke setiap penjuru, sampai matanya hanya dapat memandang pada jarak kurang lebih sepuluh tombak saja. Bayangan Bio Cip Nio sendiri tidak kelihatan sama sekali, sedang kedua kapal perompak lainnya juga tidak tampak batang hidungnya pula. Tidak peduli betapapun tingginya ilmu kepandayan buket To'o Chu, tapi pada saat itu dia tidak berdaya sama sekali menentang kekuatan alam, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan sepuluh jarinya saja agar dia sendiri jangan sampai tergulung ombak masuk ke dasar laut. Tapi angin semakin lama semakin santer, demikianpun ombak semakin lama semakin tinggi menghempasnya, hingga pada saat itu pula kapal yang mulai tenggelam itu tidak dapat menahan hempasan ombak yang keras itu dan segera terbalik berikut seluruh muatannya sekali. Dan tatkala kapal itu terbalik, ombak lalu menggulungnya pula dan sekali lagi kapal yang sudah terbalik itu tertumbuk pula dengan batu karang. Dan saat itu tepatlah seluruh kapal tersebut menjadi hancur lebur berkeping-keping dan keping-kepingan dari kapal ini tentu saja sudah diombang-ambingkan oleh ombak yang tidak berperasaan itu sehingga berserahkan kian kemari. Sekarang marilah kita menilik kembali pada Li Xiaohi Yong dan Cheng Jie yang terapung-apung di atas laut dengan berdiri di papan kapal, makin lama jarak antara mereka berdua semakin mendekat saja. Hati kedua orang ini dirasakan demikian mesra dan manisnya, tapi tidak disangka sekonyong-konyong saja langit gelap, ombak yang besar dan beberapa puluh tombak tingginya itu dengan disertai angin yang santar sekali telah menjurus ke arah mereka. Li Xiaohi Yong yang menggunakan tipu yang paling sempurna, yaitu M. Eng Puhiang, dia masih dapat berdiri diam dengan tidak terombang-ambing oleh ombak, tapi sekonyong-konyong dia mendengar suara teriakan dan jeritan Cheng Jie, karena nona itu telah terdampar oleh ombak dan terpukul ke belakang. Li Xiaohi Yong merasa kaget sekali. Dengan melupakan keadaan yang berbahaya bagi dirinya, sepasang kakinya yang terkena ombak setinggi gunung lalu ditotolkannya dengan gesit sekali, kemudian tubuhnya lantas melayang beberapa meter ke depan, untuk menjamret tubuh Cheng Jie. Tapi karena ombak yang besar kembali datang mendamparnya, Li Xiaohi Yong yang berdaya upaya meloncat di bawah ancaman ombak yang sangat besar dan dasyat ini, tentu saja majunya menjadi sedikit terhambat, hingga tenaganya pun menjadi berkurang, sedang Cheng Jie yang terkena damparan ombak yang dasyat ini, ia pun kembali digulung ombak ke belakang, hingga semakin lama ia semakin tenggelam ke dalam laut. Dan begitu selanjutnya dia tidak mendengar lagi suara angin yang menderu-deru. Angin yang berhembus tadi datangnya sangat cepat sekali, tapi berlalunya pun pesat pula. Tidak antara beberapa jam lamanya, awan yang gelap telah buyar dan melayang-layang pergi, hingga sinar matahari sudah mulai pula menunjukkan dirinya kembali di angkasa, sedangkan ombak laut pun mulai rada dan tenang kembali. Tidak antara lama, keping-kepingan kapal yang hancur lebur tadi pun mulai muncul kembali ke permukaan laut. Nunjauh di sana terlihat pelangi yang seakan-akan menjadi satu dengan permukaan laut, merupakan satu pemandangan yang sangat indah sekali di atas laut yang terbentang luas itu. Li Xiao Hiong lalu membuka matanya dengan perlahan-lahan, segera ia sadar bahwa ia sedang berbaring di atas pasir. Dalam pada itu ujung kakinya dimainkan oleh ombak yang datang sekali-sekali memecah dekat kakinya. Sejurus lamanya ia tak dapat berpikir di mana ia berada sekarang. Dia tidak dapat mengingatnya sama sekali serta merta. Kemudian tangan kirinya merabak urat nadi di pergelangan tangan kanannya. Dia merasa nadi kanannya berdenyut dengan amat perlahan. Dalam hati dia berpikir, Benar, aku masih hidup. Orang yang hidup bagaikan sebuah jam saja, dari detik ke detik terus saja bergerak. Hanya orang tidak pernah mengin syafinya, bahwa umurnya dari detik ke detik telah berkurang. Pada saat itu dua ekor burung laut putih yang melayang rendah sekali datang ke arah tempat Li Xiao Hiong terbaring. Dengan matanya yang keheran-heranan mereka memandangnya, kemudian sambil mengeluarkan suara kaget kedua burung itu lalu terbang kembali ke angkasa raya. Li Xiao Hiong terpikir pada Cheng Jie yang sangat mungil itu. Mungkin ia sudah menjadi mayat dan terkubur di dasar lautan dan dia sendiri yang telah menerima penghinaan orang, diam-diam dia berpikir kembali, kesemuanya adalah gara-gara Bu Heng Seng suami istri yang telah menimbulkan bencana ini. Tanpa terasa lagi, dia lalu menggertakan giginya sehingga mengeluarkan suara keretakan. Tapi kemudian waktu dia teringat akan ilmu kepandayan Bu Heng Seng yang sangat luar biasa sekali itu, sekalipun dirinya yang sudah berlatih selama 10 tahun lamanya itu, namun satu juru saja pun dia tidak berhasil dapat menangkisnya. Maka pada waktu itu terasa olehnya, bahwa kepandayan Cip Biao Xin kun sesungguhnya tidak berguna sama sekali. Setelah berbaring beberapa saat lamanya di situ dengan pikiran yang bukan-bukan, akhirnya dia pun bangkit berdiri. Kemudian dia memandang kesegenap penjuru. Kini diketahuinya bahwa dia terdampar di suatu pulau kecil. Dia percaya bahwa pulau ini luas sekitarnya tidak akan melebih jarak 10 li. Tapi di tengah-tengah pulau ini terdapat puncak gunung yang menjulang ke langit dan puncak gunung itu tampak gundul. Tak sehelai rumput pun kedapatan di atasnya. Dia ingat betul sekiranya dalam keadaan yang tak sadar tadi dia tidak menutup jalan pernapasannya yang tertentu, pasti sekali pada saat itu dia sudah mati kelelap, tapi sekarang dia berada dalam keadaan yang lelah sekali. Lalu dipaksakannya dirinya akan berdiri dan berjalan mendekati pertengahan pulau tersebut. Baru saja dia dapat memaksakan dirinya berjalan melewati sebuah puncak gunung, sekonyong-konyong keadaan di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Pada saat itu sesungguhnya dia sudah tidak dapat melanjutkan perjalanannya lagi, maka dengan perasaan lesu terpaksa dia duduk dan mengatur jalan pernapasannya dengan ilmu yang kini ia anggap sudah tidak berguna lagi. Setelah pernapasannya berjalan satu babak, dia merasakan sebagian besar tenaganya pulih kembali, tapi di adegan masih termangu-mangu duduk di atas tanah, karena keadaan di tempat itu sudah gelap sekali, tadinya dia mengira yang matanya sudah kabur dan menduga keliru. Waktu dia menoleh kembali, dia melihat jalan asal yang dia ambil tadi sudah tidak dapat ditemukan lagi. Segala batu gunung maupun pohon-pohonan tampaknya sangat samar-samar sekali. Li Xiao Hiong yang telah menerima latihan secara langsung dan sejati dari Cip Biao Sin Kun, tentu saja dia sudah sangat paham dan mempunyai kesanggupan yang lumayan, tapi pada saat ini ketika dia menampak keadaan yang sesunyi ini, dia balik berpikir bahwa penghuni dari pulau ini atau pemilik pulau tersebut tentunya adalah seorang yang sangat luar biasa sekali. Di antara ketujuh kepandayan Cip Biao Sin Kun yang paling mendapat perhatian istimewanya adalah dalam hal main catur, yang permainannya berbedaan dengan kebanyakan orang. Karena setiap langkah yang dia jalankan, selalu mengandung perubahan yang sangat beraneka ragam serta variasinya. Setelah dia dapat memahami segala seluk-beluk barisan yang hendak dia jalankan ini, barulah dia dapat bertanding dengan perhatiannya yang mantap sekali, dan dengan demikian, kekuatannya dalam lapangan tersebut dapat dibayangkan sendiri betapa luar biasanya. Li Xiao Hiong setelah mewarisi seluruh kepandayan Cip Biao Sin Kun, dengan melihat sejurus lamanya keadaan barisan dari batu-batu gunung ini, karena bentuk barisan ini hampir bersamaan dengan barisan yang terdapat di Tiong Goan yang biasa disebut Kiai Buning Goheng Tin, barisan lima pintu ajaib. Setelah dia menimbang-nimbang dengan matang, lalu dia mulai memasuki barisan tersebut dengan mengambil jalan dari pintu kimbun di sebelah kirinya. Li Xiao Hiong dengan mengikuti barisan Kiai Buning Goheng Tin yang mengandung perubahan-perubahan dan berjalan satu kali ke kiri dan ke kanannya, kemudian setelah dia berbelok di satu sudut sambil berpikir, dia sudah mengambil keputusan untuk keluar dari Tau Bun, tapi siapa tahu begitu dia berbelok satu kali, dia kembali-balik di tempat asal semula. Sekali ini benar-benar telah membuat Li Xiao Hiong menjadi sangat heran sekali, hingga dalam hatinya diam-diam-diam menduga, barisan ini sebenarnya barisan apakah sedang dia berpikir, sekonyong-konyong terdengar suara ceng, alat musik kuno di Tiongkok yang mempunyai tali 13, suara tetabuan itu begitu nyaring dan melengking-lengking, seakan-akan suara tersebut bukan keluar dari alat musik yang biasa, maka dengan cermat sekali Li Xiao Hiong mendengari suara tetabuan itu, yang dalam pada suaranya meninggi itu, seakan-akan terdengar suara kaki kuda yang sedang berlari-lari. Kemudian waktu dia memperhatikan lebih lanjut, suara yang keluar dari alat musik semakin membuat hati orang terharu dan lama-kelamaan suara itu menjadi begitu cepat dan keras, seakan-akan orang yang sedang memainkan alat musik tersebut tengah murka besar dan ingin membuat seluruh bumi menjadi hancur layaknya. Dari asap yang menyelubungi tempat itu, Li Xiao Hiong dapat membedakan dari arah mana suara alat musik itu datang, dan kemudian diketahuinya, bahwa suara tersebut datangnya tepat dari tengah-tengah batu-batu gunung itu. Lalu dia pun berjalan ke arah datangnya suara alat musik tersebut. Entah sudah berputar-putar berapa puluh kali, tapi akhirnya dia merasakan yang dia semakin lama semakin dekat saja ke tempat suara alat musik yang berbunyi itu. Kemudian Li Xiao Hiong lalu memanjat ke atas sebuah batu yang besar, karena dia yakin, bahwa suara musik itu datangnya tepat dari gunung batu itu. Di tengah-tengah barisan batu-batu tersebut tampak kabut demikian tipisnya, sehingga Li Xiao Hiong dapat melihat muka seorang hos yang, hwasyo atau pendeta, yang berwarna merah, tengah duduk di bawah batu gunung dengan memetik alat musiknya itu, yaitu ceng, yang tampaknya begitu mengkilat dan sinarnya berkilau-kilauan, yang menandakan bahwa barang itu terbuat daripada baja asli. Tidak heran bila suaranya begitu lantang dan nyaring. Tampak orang tua itu tidak demikian pandai memainkan alat musiknya itu, sebenarnya dia seharusnya memusatkan seluruh perhatiannya terhadap alat musiknya, bila dia ingin menghasilkan suara yang indah, tapi tampaknya dia tidak begitu perhatikan alat musiknya itu, hanya dipetiknya dengan secara acuh-ta'acuh saja. Dari alat musiknya itu lalu keluar suara seperti angin puyuh, hingga keadaan di tempat itu sangat menyeramkan sekali. Li Xiaolong melihat janggut orang tua itu sudah putih. Tampaknya dia ini paling sedikit berusia 100 tahun ke atas, tapi semangatnya seperti orang yang baru berumur antara 5 atau 60 tahun saja, malahan mukanya tampak merah sekali, menandakan orang itu sangat sehat, hingga tidak terasa lagi dia menjadi sangat heran sekali. Pada saat itu suara ceng ini sudah mencapai klimaksnya, begitu cepat seolah-olah gunung yang hendak keroboh saja layaknya. Hal itu dapat membuat orang sangat takut sekali. Kemudian suara itu lenyap sama sekali, seakan-akan lagu yang dimainkannya sudah habis. Tapi orang tua itu tampak belum puas kemarahannya, lalu dia tepuk satu kali alat musiknya, yang lantas menjadi gepeng seketika itu juga. Ternyata tenaga orang tua itu sangat hebat sekali, karena alat musik yang terbuat dari baja asli itu telah dapat dirusakannya dengan secara mudah sekali. Setelah itu, disusul dengan dibalikannya tangannya memukul kembali dan apa yang terjadi? Alat musiknya pada saat itu juga sudah menjadi hancur luluh. Li Xiao Hiong yang menyaksikan peristiwa ini, tidak terasa lagi menjadi sangat terkejut, dalam hati dia berpikir, tenaga dalam seperti orang tua ini, seumurku belum pernah aku melihat. Aku masih sanksikan, bahwa Bu Heng Seng belum tentu dapat melakukan hal itu seperti apa yang diperbuat orang tua ini. Apakah barangkali? Pada saat itu, orang tua itu telah menengadahkan kepalanya ke atas, ke tempat persembunyian pemuda Li Xiao Hiong sambil melamaikan tangannya dan berkata, Bocah cilik, sudah cukupkah? Masih tidak lekas turun menjumpaiku, mau tunggu apa lagi? Li Xiao Hiong yang bersembunyi di sebelah atas, mengira dirinya sudah cukup sempurna bersembunyi, tapi siapa tahu bahwa orang tua itu belum lagi menengok ke atas, dia sudah mengetahui tempat di mana Li Xiao Hiong berada. Dalam pada itu dengan laku yang sangat terpaksa dan menebalkan kulit mukanya, dia meluncur turun ke bawah. Orang tua itu lalu melototkan matanya sebentar pada si pemuda, kemudian ia tertawa dan berkata, Apakah kau ingin makan barang apa-apa setelah itu? Dengan semelarangan saja dia memungut dua butir buah berwarna hijau dari atas tanah, yang kemudian diberikannya kepadanya. Li Xiao Hiong yang melihat sinar mati orang tua itu yang tajam dan tertawa dengan secara wajar ketika mempersilahkannya makan berbuahan itu, tidak terasa lagi dia merasa girang dan tercengang. Ternyata sejak Li Xiao Hiong mendapat kecelakaan di lautan dan dapat meloloskan dirinya sampai pada saat ini, dia merasakan bahwa perutnya masih kosong melumpong. Pada saat orang tua ini mengingatkannya, dia segera dapat merasakan kelaparannya, apalagi waktu melihat buah yang sangat mungil dan indah dipandang matu itu, tidak terasa lagi dia menjadi mengilar sekali, hingga tanpa terasa lagi dia lekas-lekas mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Setelah dia menggigit sebentar, benar saja buah itu sangat manis dan harum sekali baunya, hal mana telah membuat sekonyong-konyong dia berpikir, dia bagaimana dapat mengetahui bahwa aku sedang kelaparan. Tanda tanya dan tatkala dengan secara tidak disengaja dia mengangkat kepalanya memandang pada orang tua itu, orang tua itu pun lalu menyambut pandangan si pemuda dengan senyumnya. Li Xiao Hiong merasa bahwa orang tua itu berhatiulas asih. Tapi bila dibandingkan dengan waktu tadi dia sedang memainkan alat musiknya, dia tidak tahu hal apakah yang telah membangkit kemarahannya. Setelah dia makan dua biji buah itu, sekonyong-konyong dia mendengar orang tua itu berkata, buah ini adalah buah dewa yang sangat langka. Waktu melihat tindakanmu yang sangat mantap itu, aku dapat pastikan sedikitnya kau mempunyai latihan ilmu dalam selama 10 tahun, lamanya. Maka bila kau sekarang melatih kembali ilmu tenaga dalammu itu, barulah kau dapat merasakan khasiatnya buah itu. Li Xiao Hiong tidak tahu apa sebabnya, dia merasa omongan orang tua itu seakan-akan mengandung semacam tenaga yang sukar dibantah, sekalipun buah ini sangat sukar dicernakannya. Tapi sewaktu dia mentaati petunjuk orang tua itu, duduk bersemedi dan mengatur pernapasannya, ternyata dia dapat menjalankan pernapasannya dengan lancar sekali. Setelah pernapasannya melalui 12 anggota tubuhnya, Li Xiao Hiong merasa sekujur badannya sangat nyaman dan segar. Perasaan laparnya hilang lenyap sama sekali, maka dia merasa sangat berterima kasih sekali terhadap kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua itu. Orang tua itu lalu mengeluarkan suara ih, ternyata dari tempat Li Xiao Hiong duduk secara tenang itu, tampak dari arah kepalanya keluar asap putih yang mengepul-ngepul. Hal itu terang menunjukkan kepandaian silat yang tertinggi dari ilmu dalamnya orang tua, malahan sebenarnya hal itu mungkin baru dapat dicapai dalam latihan kurang lebih 4 sampai 50 tahun lamanya. Di depan matanya dia melihat Li Xiao Hiong yang paling banyak baru berusia 20 tahun lebih tapi tenaga dalamnya sudah demikian sempurnanya, maka tidak terasa lagi dia merasa sangat tercengang juga. Li Xiao Hiong sesudah menjalankan pernapasannya selesai, dia melompat bangun, lalu sambil menghadapi orang tua itu dia memberi hormat seraya berkata, terima kasih atas kebaikan elo ocian pwee, boan pwee merasa budi kebaikan elo ocian pwee tidak kecil artinya bagiku. Sambil tertawa orang tua itu menjawab, bocah cilik, sekarang baru kau tahu kefaedahannya, ya? Mendengar perkataan orang tua itu, Li Xiao Hiong merasa agak tidak enak hati. Bocah, penaga dalammu sudah boleh dibanggakan agaknya. Melihat caramu berlatih, teranglah bahwa kau bukan keluaran dari murid bukek tuju, juga bukan dari golongan Xiao Chiap Tu. Apakah barangkali kecuali kita tiga orang yang tidak hendak mampus ini, masih ada golongan lain yang melebih kita ulas orang tua itu lagi? Li Xiao Hiong bukan main pintarnya, setelah diketahuinya orang tua yang berada di hadapannya ini adalah seorang dari tiga dewa di luar dunia, yang jadi pemimpinnya yaitu Penghoan Xiang Jin. Dengan laku yang hormat sekali dia berkata, Boan Pwee Li Xiao Hiong memberi hormat pada Penghoan Xiang Jin. Li Xiao Hiong yang telah menerima pesanan dari Bwee Siok Sioknya, tidak boleh sebarangan memberitahukan namanya sebagai gurunya, maka pada saat itu dia hanya berkata, pelajaran yang telah Boan Pwee miliki ini, mana dapat dibandingkan dengan kepandayan dari Qian Pwee. Perkataan itu diucapkannya dengan nada yang rendah sekali, karena di saat itu dia sedang merasa putus asa dan sedih sekali. Dengan paras yang bersungguh-sungguh orang tua itu berkata, orang muda waktu bicara boleh bicara apa saja, tapi janganlah sekali-kali menunjukkan perasaan kesedihanmu. Aku tahu hatimu berpendapat yang gurumu pasti bisa menang dari tiga dewa di luar dunia, bukankah begitu? Li Xiao Hiong buru-buru membantahnya, tadi dalam perkataan Boan Pwee mengandung suara yang sedih, hal itu disebabkan karena Boan Pwee telah mempelajari kepandayan sepuluh tahun dengan tekun sekali, tetapi siapanya na, satu jurus saja pun aku tidak dapat menyambut serangan dari Bu Heng Seng itu, iii berpikir dan berkata sampai di sini, tidak terasa lagi Li Xiao Hiong lalu menghela nafas. Biasanya dia sangat pintar dan cerdas, tapi pada kali ini benar-benar dia tidak tahu apa sebabnya maka Peng Hoan Xiang Jin sangat memandang tinggi terhadap kemampuannya ini. Dia yang biasanya sangat membanggakan kepandainya sendiri, tidak disangka-sangka setelah dia kena dikalahkan tiga kali dan tertawan dua kali oleh Bu Heng Seng, hatinya menjadi sedikit jeri dan putus asa. Dan sekarang waktu dia melihat Peng Hoan Xiang Jin sangat memandang tinggi dan menghormatinya, hal itu membuat dia merasa agak takut-takut. Peng Hoan Xiang Jin ketika mendengar penjelasannya ini, sambil mengeluarkan suara ih, dia berkata, kau dengan Bu Heng Seng sudah pernah bertanding? Dengan acuh-ta'acuh tampak Li Xiao Hiong memanggutkan kepalanya. Peng Hoan Xiang Jin lalu mengangkat kepalanya memandang langit dan berpikir sebentar, kemudian secara tiba-tiba tangan kirinya ditotokannya ke arah jalan darah Ji Hei E Hiat di tubuh Li Xiao Hiong. Pergerakannya ini sangat cepat sekali bagaikan kilat, tapi Li Xiao Hiong hanya dapat menjerit dengan mengeluarkan suara, Cian Pue Te, kau. Sebenarnya dia dapat melawan totokan ini dengan menggunakan jurus Meng Puhiang, hanya tampak. Sepasang pundaknya digeser ke samping, sedangkan badannya cepat-cepat diegoskan dan Peng Hoan Xiang Jin secara sekonyong-konyong membalikan tangan kirinya, dari samping diputarkan kembali, kemudian kembali dia menuju arah jalan darah yang tadi juga. Li Xiao Hiong yang menggunakan pergerakan kaki yang cukup sempurna, buru-buru mundur beberapa puluh langkah, barulah dia dapat menghindarkan totokan orang tua itu, apa yang disebut menghindarkan, adalah karena disebabkan Peng Hoan Xiang Jin sudah duduk kembali dan tidak melancarkan serangan selanjutnya. Dengan metu yang terbelalak saking herannya, Li Xiao Hiong lalu memikirkan tipu totokan yang dilancarkan tadi oleh Peng Hoan Xiang Jin, karena waktu dia tadi menghindarkan serangannya ini, dengan terang-terangan dia melihat dengan nyata, yang totokannya itu dilancarkan dari satu tempat yang agak miring. Ilmu totokan semacam ini sungguh-sungguh sangat aneh sekali, karena bila kurang hati-hati, sekalipun seseorang sudah menghindarkan diri, tapi toh akhirnya masih dapat tertotok juga. Peng Hoan Xiang Jin sendiri menundukkan kepalanya, seakan-akan dia tengah memikirkan sesuatu yang telah melibat dirinya. Kemudian pandangannya dialihkannya ke muka Li Xiao Hiong dan dengan mesra sekali dia menunjukkan senyumannya yang manis, sedangkan mukanya yang tadi tampak ruwet memikirkan sesuatu, kini agaknya sudah tak tampak lagi. Hal ini sungguh membuat Li Xiao Hiong merasa sangat heran, sedangkan Peng Hoan Xiang Jin dengan tertawa lalu berkata, tanpa menanyakan siapakah gurumu lagi, aku sebaliknya ingin bertanya kepadamu, Bu Heng Seng waktu menotokmu, bukankah itu dengan kira? Hut Hiong, persis seperti yang aku lakukan tadi menyusul perkataannya ini, lalu lengan kanannya terangkat, dengan berkelebatnya satu bayangan tangan bajunya, jarinya telah menotok jalan darah Kyok Tai di tubuh Li Xiao Hiong. Li Xiao Hiong pun ingat, bahwa Bu Heng Seng pun menggunakan kira yang aneh ini untuk menotok dirinya, tapi dia tidak pernah menyangka, bahwa ilmu totokan tersebut adalah siasat hut hiyat yang sudah lama menghilang dari kalangan rimba persilatan, maka dalam pada itu, dia pun mengangguk-anggukan kepalanya mengiakan. Muka Peng Hoan Xiang Jin tampak berseri-seri kegirangan, lalu dia berkata, dengan mengandalkan kemampuanmu, aku percaya bahwa dalam satu jurus sebenarnya kau masih dapat meloloskan dirimu dari serangannya, hanya pada waktu kau menghadapinya, mungkin sekali kau terlampau tegang, maka barulah dengan satu kali totok saja kau sudah dibikin tidak berdaya oleh Bu Heng Seng. Aku malah mengira, selama sepuluh tahun tidak melihat tampangnya si Bu Heng Seng ini, tenaga dalam dan kepandainya entah sudah maju berapa tingkat, hingga tidak disangka yang dia masih saja menggunakan siasat hut hiyat yang dulu-dulu juga. Hahaha, ilmu hut hiyatnya ini sekalipun bukan ilmu biasa, tapi tidak dapat digolongkan dalam ilmu yang paling sempurna dan sejati, sambil berkata begitu, mukanya tampak sangat bangga sekali. Li Xiao Hiong sendiri sekalipun sangat membenci sampai ketulang-tulangnya terhadap Bu Heng Seng, tapi terhadap kepandainya pribadi dia sangat kagumi sekali. Pada saat ini tatkala melihat Penghoan Xiang Jin sangat memandang ringan terhadap ilmu totokan hut hiyat dari Bu Heng Seng itu sekalipun. Dan diam dia merasa sangat girang sekali, walaupun di dalam hati kecilnya dia pun agak tidak mempercayainya. Penghoan Xiang Jin lalu memandang padanya kembali sambil tersenyum-senyum, sepasang tangannya dipentangkan, tangan kirinya lalu digerakkan ke bawah dengan lima jari-jarinya dibuka bagaikan cakar burung Garuda. Li Xiao Hiong yang memang sangat cerdik ini, melihat Kher Penghoan Xiang Jin memperlihatkan Kher tersebut, lantas dia ingat-ingat tipu yang bagus ini, karena dia ketahui bahwa tipu tersebut diciptakan oleh Penghoan Xiang Jin khusus untuk melayani tipu Bu Heng Seng tadi. Begitulah dengan mengikuti gerak-gerik tangan Penghoan Xiang Jin ini, Li Xiao Hiong melatih dirinya sendiri, sedang dalam hatinya tidak terasa lagi dia merasa amat gembira akan tanpa diminta menerima petunjuk yang sangat berharga ini. Menyaksikan peristiwa ini, Penghoan Xiang Jin memanggup anggukan kepalanya, menandakan bahwa hatinya merasa puas, karena seakan-akan dia hendak mengatakan bahwa anak muda ini sungguh cerdik. dan mudah menerima pelajaran yang tadi telah diperlihatkannya. Setelah berdiam diri sejurus kemudian, Penghoan Xiang Jin lalu berkata pula, Bocah, tahukah kau berapa umurku sekarang? Li Xiao Hiong yang melihat muka yang bersemangat dan janggut yang berwarna putih, baginya sangat sukar sekali untuk menerka berapa umur orang tua itu, sehingga dengan segera menggelengkan kepalanya menyatakan tidak tahu. Penghoan Xiang Jin lalu berkata pula, Sekalipun aku sendiri juga tidak dapat menyebutkannya dengan pasti, hanya pada 20 tahun yang lampau ketika Bu Heng Seng menghadiahkan aku alat musik Cheng ini, ketika itu. Umurku telah mencapai samkap, 180 tahun, 1 kap berarti 60 tahun, Jadi, samkap atau 3 kap berarti 180 tahun? Ai, sekarang alat musik ini telah aku urusakan sedikit banyak alat musik ini sudah termasuk barang nan antik sekali, kata orang tua itu pula. Li Xiao Hiong yang mendengar penghoan Xiang Jin berkata demikian, tidak terasa lagi dia menjadi sangat terkejut sekali. Waktu dia mendengar yang si Huo Shio itu sekarang sudah berumur 200 tahun, tidak heranlah bila tenaga dalamnya sedemikian hebatnya, hingga tidak terasa lagi baru sekarang dia menjadi insyaf. Ternyata bila seseorang ingin mencapai satu tingkat yang paling sempurna dalam ilmu dalamnya, sedikitnya orang itu harus melatih dirinya sampai tua, bila sampai seseorang sudah melatih dirinya sampai di tingkat yang dicita-citakan, maka badan orang itu menjadi sangat sehat, sehingga tidak lekas nampak tua. Tapi kecualian dari hal ini tentu saja ada, ambil saja misalnya terhadap bukek cucu buhengseng. Setelah dia makan buah mujijat itu, dia dapat mempertahankan badannya tetap saja awet muda, sehingga siapa yang memandangnya akan menduga bahwa dia paling banyak baru berusia 3-40 tahun saja tuanya, sedangkan tenaga dalam Penghoan Xiangjin yang sudah melatih dirinya sampai usia 200 tahun ini, tentu saja kepandainya sudah tidak ada batas-batasnya lagi. Waktu Li Xiaohong memikirkan kesemuanya ini, Penghoan Xiangjin berkata pula, buhengseng hanya mengandalkan tenaga dari buah dewa ini saja, bila tidak demikian halnya, maka tenaga dalam yang dimilikinya itu, mana mungkin dapat digolongkan sejajar dengan sebutan 3 dewa di luar dunia itu. Tenaga dalam Penghoan Xiangjin lebih tinggi daripada buhengseng tidak kurang dari 100 tahun latihan. Hal itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata yang singkat saja, karena untuk menerangkan soal ini, pasti akan memakan waktu yang lama pula. Tapi kenyataannya setelah buhengseng memakan buah dewa ini, apalagi dia sangat pintar, maka dia dapat menandingi dua rekannya yang usia maupun waktu latihannya jauh melebih daripada dirinya sendiri. Maka akhirnya orang-orang telah menyebut mereka bertiga dengan julukan 3 dewa di luar dunia. Setiap detik Li Xiaohong mendengar Penghoan Xiangjin mencela kepandayan buhengseng ini. Dalam dadanya terasa sangat girang sekali, tapi waktu dia berpikir bahwa orang tersebut sudah mencapai latihan demikian sempurnanya, tidak terasa lagi dia sendiri menjadi putus asa kembali, tapi satu hal yang aneh ialah mengapa Penghoan Xiangjin sangat memperhatikan sekali terhadap kepandayan yang dimilikinya. Penghoan Xiangjin tampaknya seolah-olah seorang yang sudah lama sekali tidak pernah bercakap-cakap dengan orang, juga seperti dia merasa berjodoh sekali dengan diri pemuda Li Xiaohong ini, hingga dengan sangat asiknya dia terus saja mengoceh, 40 tahun yang lampau, kami tiga orang pernah merundingkan dan memperdebatkan soal kepandayan kami. Bu Hengseng yang setelah memakan buah dewa, mukanya tidak berubah dan tetap awet muda. Dalam hal ini sudah tentu dia dapat memenangkan aku, tapi bila kami mempersoalkan tenaga dalam, si Bu Hengseng itu dengan sendirinya mengaku kalah dengan aku, hanya si Yauq Siap Tsu Chuhui Tai Su tidak mengaku kalah denganku. Seperti aku yang sudah berusia lanjut sekali, bagaimana aku ingin bertanding dengan dia seorang wanita? Tapi tak disangka si nenek itu. Mulutnya jahat dan amat berbisa, lantas dia mengatur barisan dari kota kuno ini, mengurung aku selama 10 tahun lamanya. Barisan ini sungguh aneh sekali, 10 tahun lamanya aku belum juga berhasil memecahkan barisannya. Besok pagi adalah batas waktu yang telah kami tetapkan berdua. Bila sampai besok aku masih juga belum dapat memecahkan barisan ini, maka tidak ada jalan lain daripada harus menghancurkan barisan ini saja. Sekarang Li Xiao Heng baru insyaf. Ia maklum bahwa penghoan Xiang Jin dan Hui Tai Su sedang mengadu kepandayan. Tidak heranlah bila tadi dia mendengar alat musik yang dimainkan kakek itu mengandung nada penuh kemurkahan yang sangat hebat sekali. Dia berpikir, sekalipun orang tua itu pernah mengatakan bahwa dia yang sudah mencapai umur setinggi itu, sudah tentu tidak mau dia mengadu kekuatan dengan lawannya, tapi kenyataannya ialah, bahwa dia yang sudah 200 tahun lamanya mengasingkan diri agaknya masih ingin menang sendiri saja, namun masih juga belum dapat mengendalikan dirinya sendiri. Waktu berpikir bahwa orang tua ini hendak menghancurkan seluruh pulau ini dengan kekuatan latihan tenaga dalamnya yang sudah terlatih selama 60 tahun belakangan ini, dia pun berpikir bahwa pulau yang sekecil ini sudah tentu belum berapa lama berselang muncul dari permukaan laut, maka bila orang ingin menghancurkannya, sudah barang tentu tidak akan begitu mudah adanya. Li Xiao Hiong teringat perkataan kakek itu yang mengatakan, bahwa pulau itu adalah Xiao Chiap Tu. Apakah Xiao Chiap Tu ini bukannya termasuk Tai Chiap Tu? Ketika dia mengangkat kepalanya memandang pada batu di hadapannya yang menjulang ke langit, dia melihat tiga huruf Xiao Chiap Tu, tapi mengapa Hui Tai Su tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali? Penghoan Xiang Jin tidak menghiraukan apa yang sedang dipikirkan oleh Li Xiao Hiong ini. Telah 10 tahun lamanya dia tidak pernah menjumpai orang, kini dia berhadapan dengan pemuda ini, lalu dengan sendirinya dia lepaskan seluruh isi hatinya pada pemuda ini. Tak putus-putusnya dia menceritakan kegagahannya di masa-masa yang lampau. Li Xiao Hiong hanya membisu saja mendengarkan dia bercerita. Menyaksikan aksi pemuda ini, si Hui Oshio merasa kurang enak, maka tiba-tiba dia berkata dengan suara yang memuji pada si pemuda katanya, kau Elo Ote, saudara muda, umurmu masih sangat muda sekali, tapi tenaga dalammu demikian sempurnanya, sesungguhnya sukar dicari orang kedua seperti kau ini. Tidak ku sangka bahwa di daerah Tionggoan, Tiongkok sekarang, masih ada orang yang mempunyai kepandayan demikian dan dapat mengajarkan kau pelajaran demikian rupa ini. Bila orang lain mendengar dirinya dipuji demikian rupa oleh tiga dewa di luar dunia, tentu saja dia akan menjadi angkuh dan sombong sekali, tapi bagi pemuda Li Xiaohiong ini, dia tidak merasa girang apa-apa, karena kepercayaannya terhadap dirinya sudah banyak berkurang. Dan sewaktu mendengar pujian orang tua itu, mukanya tetap saja tidak berubah. Penghoan Xiangjin sendiri terhadap Li Xiaohiong merasa cocok satu sama lain, dia membahasakan Li Xiaohiong dengan sebutan L-O-T-E. Sebutan itu dapat disejajarkan dengan dirinya sendiri, padahal menurut tingkatan yang sebenarnya sudah lebih dari pantas bila dia menjadi kakek besarnya. Kakek itu memanggil pemuda itu dengan sebutan L-O-T-E, bukankah itu sangat lucu sekali? Pada saat itu, ketika orang tua itu melihat Li Xiaohiong seakan-akan kehilangan semangat, dengan segera dia berkata, apakah kau mengira bahwa yang kau telah dikalahkan oleh Bu Hengseng disebabkan karena tenaga dalammu lebih rendah daripadanya? Tapi kenyataannya ialah, bahwa kau telah melupakan suatu hal yang paling penting. Penghoan Xiangjin melanjutkan, kau telah melupakan tenaga dalam dua huruf. Bu Hengseng yang telah makan buah dewa, ditambah lagi dengan latihannya yang lamanya ratusan tahun, dengan demikian kau bocah yang baru berusia 20 tahun lebih, dimanalah dapat menjadi lawannya yang setimpang? Li Xiaohiong yang memangnya sangat cerdik sekali, beberapa kali dia telah dikalahkan oleh Bu Hengseng secara mengecewakan sekali, dengan demikian perasaannya terhadap kemampuannya sendiri menjadi banyak berkurang. Ketika dia mendengar anjuran dan pengerahan semangat dari penghoan Xiangjin, dengan cepat dia insyaf bahwa dirinya dapat dikalahkan oleh Bu Hengseng dengan demikian gampangnya disebabkan karena tenaga dalamnya masih terpaut jauh sekali dengan lawannya. Waktu dia berpikir bahwa latihan orang mengenai tenaga dalam sudah mencapai ratusan tahun lamanya, dia sangsi seumur hidupnya mungkin belum dapat menyusulnya, maka tidak terasa lagi pengharapannya menjadi putus kembali. Penghoan Xiangjin lalu berkata lagi, kau liatkah batu di sana itu sambil berkata dia menunjuk pada batu sangat besar sekali yang terdapat di hadapannya. Li Xiaohiong melihat batu tersebut sangat besar dan kuat sekali tampaknya. Dia menjadi heran mengapa penghoan Xiangjin memperlihatkan batu tersebut kepadanya. Tapi keheranannya tak lama dirasakannya, karena kemudian tampak tangan penghoan Xiangjin digerakkan sedikit, dengan mengeluarkan suara hembusan angin yang menjurus ke batu raksasa itu, hingga dalam seketika saja batu raksasa itu menjadi hancur lebur. Li Xiaohiong yang melihat pukulan itu dilakukan oleh penghoan Xiangjin dari jurus yang biasa saja, yaitu yang disebut Engkau Heng Chi Yang Huat, tapi tipu tersebut waktu dipakai oleh penghoan Xiangjin, ternyata tenaganya sedemikian luar biasanya, hingga dengan demikian barulah Natcheli Xiaohiong menjadi terbuka akan rahasia tenaga dalam ini. Dengan perasaan yang bangga sekali, penghoan Xiangjin lalu berkata pula, dengan menyaksikan hal ini, agaknya kau pun mempercayai perkataanku sekarang, bukan? Omong terus terang, kau tidak usah terlampau memandang tinggi terhadap Bu Heng Seng itu. Aku si tua bangka tidak usah menurunkan satu jurus dari golonganku, aku hanya melanjutkan pelajaranmu saja, dengan menggunakan kepandayan yang dimiliki oleh ajaran gurumu sendiri, aku jamin bahwa kau pasti dapat menyambut ratusan jurus padanya, maka hal itu boleh tak usah kau terlampau pikirkan. Sekalipun Li Xiaohiong seorang yang sangat cerdik dan pandai, tapi pada saat itu dia hanya dapat menggelengkan kepalanya saja, menandakan yang dia tidak mempercayai perkataan orang tua itu. Dalam hatinya dia berpikir, sekalipun benar Bu Heng Seng telah makan buah dewa dan menjadi sedemikian hebatnya, tapi di samping itu tenaga dalamnya sendiri pun memang sudah dilatih dengan sempurna sekali. Penaga dalam Penghoan Siang Jin sekalipun benar sangat tinggi sekali, tapi bila dia ingin dalam waktu yang pendek dapat mengajarku sehingga aku dapat melayani Bu Heng Seng bertempur sehingga ratusan jurus, aku khawatirkan bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi. Penghoan Siang Jin waktu melihat Li Xiaohiong menggelengkan kepalanya, suatu tanda bahwa ia tidak percaya akan perkataannya, tidak terasa lagi dia menjadi marah dan lalu berkata, apakah kau benar berani tidak mempercayai perkataanku? Li Xiaohiong berkata, Sekalipun kepandayan Li Xiaohiong tidak ada tandingannya di dunia ini, tapi kemampuan Bu An Pui E terpaut jauh sekali dengan orang lain, hingga dengan sendirinya Bu An Pui E tidak mempunyai keyakinan bahwa Bu An Pui E akan berhasil dalam usaha kukelak. Penghoan Siang Jin seakan-akan mudah sekali menjadi marah, maka dalam pada saat itu dengan penuh kemarahan dia berkata lantang, Apakah omonganmu ini benar-benar? Li Xiaohiong melihat dia menjadi demikian murkanya, dengan muka berseri-seri dan menjawab, Bu An Pui E berpendapat demikian, dalam hatinya dia malah menertawakan orang tua yang sudah berumur 200 tahun itu, karena dia ternyata masih mempunyai sifat seperti kanak-kanak saja. Dan jikalau pada waktu itu dia masih muda usianya, sudah barang tentu kesombongannya pun bukan buatan agaknya. Bagus, marilah kita bertaruh, ulas Penghoan Siang Jin lagi, seakan-akan memaksa Li Xiaohiong agar mempercayai akan kata-katanya. Li Xiaohiong yang melihat orang tua itu berbicara dengan jujur, dia pun terpaksa menuruti perkataannya dan lalu berjalan menghampirinya. Penghoan Siang Jin segera memutar tangannya dan dengan gayanya ini dia bermaksud menotok diri Li Xiaohiong. Pergerakannya ini sangat cepat bagaikan samberan kilat saja. Dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, Li Xiaohiong berusaha untuk menghindarkan dirinya, tapi seketika itu dia pun tertotoklah sehingga tak berdaya. Seluruh badannya dirasakan sangat lemah sekali, sehingga sedikit tenaga pun tidak dapat dikerahkannya. Tapi segera dia merasakan sepasang nadinya dimasuki hawa hangat menembus ke seluruh badannya, hawa hangat itu terus menembus di jalan-jalan darahnya, sekalipun dia sendiri tidak mengeluarkan tenaga apa-apa, tapi kaki dan tangannya dirasakan demikian bebas dan segarnya bergerak. Hal mana, sudah tentu baginya merupakan suatu keajaiban. Perlahan-lahan peredaran hawa hangat itu semakin cepat saja jalannya. Hwa hangat itu mendesak dirinya supaya dia sendiri dengan mengeluarkan kepandainya dari partainya sendiri melawan hawa hangat itu. Setelah dia menggunakan tengah dalamnya, lantas hawa hangat itu menembus dan beredar di seluruh badannya, hingga pada saat itu juga dia merasa tubuhnya bukan buatan segarnya. Waktu dia melirik pada penghoan siang jin, pada saat itu dilihatnya muka penghoan siang jin tampak tenang-tenang saja, sedangkan di sudut mulutnya tersungging sebuah senyuman yang manis. Maka dengan demikian kemarahannya tadi kini sudah buyar sama sekali dan mukanya yang merah kini tampak berseri-seri, sedangkan dari kepalanya yang gundul tampak uap putih berkepul-kepul keluar. Li Xiao Hiong yang cerdik di waktu menyaksikan peristiwa ini, dia pun lekas maklum bahwa penghoan siang jin baru saja memarahinya, disebabkan karena orang tua ini ingin menyempurnakan latihan tenaga dalamnya. Sejurus kemudian sepasang tangan penghoan siang jin menjadi kendor, sambil tertawa dia berkata, sekarang kau boleh mengatur pernapasanmu serta tenaga dalammu, akan dilatih satu kali lagi, dan sesudah itu, kau boleh coba-coba memukul batu di hadapanmu itu. Li Xiao Hiong menurutkan perkataan orang tua itu, lalu dia melatih tenaga dalamnya satu kali, kemudian dengan mengerahkan semangatnya ia menggunakan tipu Jielong Go Kekyong, malaikat Jielong melepaskan panah, telapak tangannya dipukulkannya ke arah batu di hadapannya, sehingga sesaat itu juga telah mengeluarkan suara yang sangat mengemuruh. Dan berbareng dengan itu, batu karang di hadapannya yang demikian besarnya itu pun berhasil dipukulnya sehingga hancur lebur. Li Xiao Hiong ketika menyaksikan hasil pukulan ini, tidak terasa lagi dia menjadi bengong terbata-bata. Penghoan Xiang Jin secara diam-diam sudah menyalurkan tenaga dalamnya yang paling hebat, yang sudah dilatihnya selama 20 tahun ini, ke badan Li Xiao Hiong. Hasil latihan 20 tahun dari penghoan Xiang Jin ini, jika dia menyuruh Li Xiao Hiong sendiri melatih dirinya, paling sedikit dia harus memakan waktu 60 tahun lamanya baru bisa berhasil, maka tidak mengherankanlah bila tenaga Li Xiao Hiong ini sekarang sudah sangat luar biasa sekali hebatnya. Li Xiao Hiong buru-buru menjatuhkan dirinya berlutut memberi hormat kepada orang tua itu. Kemudian Penghoan Xiang Jin sambil mengebutkan sepasang lengan bajunya, mengangkat bangun tubuh Li Xiao Hiong sambil tertawa besar dan berkata, Bocah, kau tidak usah berterima kasih kepada aku. Aku juga sudah menarik tidak sedikit pelajaran dari kepandaian latihan tenaga dalammu. Jika sekiranya kau sendiri tidak mempunyai satu kemampuan yang dapat dipersatukan dengan kekuatanku sendiri, hal itu tidak mungkin akan terlaksana. Sekarang agaknya kau boleh yakin dan percaya, bahwa kepandaian yang kau miliki dari partaimu sendiri tidak akan berada di sebelah bawahnya dari kepandaian Bu Heng Seng itu, bukan? Li Xiao Hiong lalu mengangkat kepalanya memandang pada wajah yang merah dan rasa belas kasihan dari orang tua itu. Dapat dibayangkan andai kata pada saat itu ada orang yang menyuruh dia mati untuk membela orang tua itu, dia pun akan merasa rela berkorban. Penghoan Siang Jin melanjutkan kata-katanya, Dari caramu melatih tenaga dalammu, aku dapat menerka yang kepandaian gurumu pun pasti luar biasa sekali dalam ilmu pedang. Sekarang aku ingin kau memperlihatkan barang dua-tiga jurus kepandaian ilmu pedangmu. Aku ingin menyaksikan kepandaianmu dalam lapangan itu, sudah sampai di taraf mana? Diam-diam Li Xiao Hiong berkata, Oh, kau rupanya ingin menyaksikan kepandaian ilmu pedangku juga tidak terasa lagi hatinya menjadi girang sekali. Dia pun berpikir bila nanti waktu dia memperlihatkan ilmu pedangnya, kalau ada cacatnya, Penghoan Siang Jin pasti akan memberi petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperbaikinya. Melihat kesempatan yang sangat baik serta menguntungkan dirinya ini, dia tentu tidak mau melepaskan kesempatan baik ini begitu saja. Dalam pada itu, dengan sembelarangan saja dia lalu memungut sebatang bambu dari tanah, dan dengan mengempos semangatnya lalu, dipakainya bambu itu sebagai ganti pedang. Desertai angin yang menderu-deru, lalu dia mengeluarkan tipu Bu E Hoa Samelong dari warisan Bu E San Bin itu. Jurus Bu E Hoa Samelong ini adalah salah satu jurus yang merupakan rangkaian yang ketiga dari tipu Kyo Chiai Kiamse dari Bu E San Bin. Dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, ujung pedangnya yang terbuat dari bambu ini dimainkannya demikian rupa, sehingga mengeluarkan suara yang sangat nyaring, pedangnya lalu diarahkannya ke tanah yang segera terdapat tanda setengah cun di batu yang tergores itu. Sekali ini kembali Li Xiaohong merasa sesuatu di luar dugaannya, pada waktu dia menerima pelajaran itu tempoh hari, Bu E San Bin pernah mengatakan kepadanya, Kyo Chiai Kiamse sekalipun sangat luar biasa, tapi bila kau sudah dapat menyalurkan tenaga dalammu sampai di ujung pedang itu, disitulah baru dapat dikatakan bahwa keyakinanmu itu sudah berhasil dengan sempurna, karena bila kau sudah mencapai taraf yang demikian ini, barulah kau dapat mengeluarkan tenaga yang sangat luar biasa sekali. Tapi untuk mencapai taraf demikian ini paling sedikit kau harus melatih diri selama 60 tahun lamanya, barulah mungkin bisa berhasil. Tidak peduli betapapun rajinnya kau dan betapapun berbakatnya kau, bila dalam umur yang semuda ini kau pasti tidak mungkin dapat mencapai batas itu, tapi sekarang pada detik ini, Li Xiaohi Yong telah mencapai tingkat yang dicita-citakannya, tentu saja dia merasa bukan buatan gembiranya. Pada sebelum selesai dia menggunakan tipu Bu E Ho Asam Long, pergelagan tangannya lalu diputarnya dengan mengeluarkan suara, kemudian dia memandang ke tempat yang jauh, dan di ujung pedang bambunya ini, dia dapat membedakan seakan-akan ada bunga Bu E tengah bermain di situ, maka dengan sekonyong-konyong pula lalu dia berseru, dengan ujung bambu itu ditusukannya ke muka. Jurus ini datangnya dari arah samping dan pergerakannya sedemikian sempurnanya, sehingga bila ada lawan yang berdiri di hadapannya, pasti dia tidak akan dapat mengelakkan serangannya yang dasyat ini, maka dengan sekonyong-konyong saja lawannya pasti akan merasakan tenggorokannya sudah ditusuk oleh pedang ini. Walau bagaimanapun dia pasti tidak akan dapat menghindarkan dirinya pula. Tipu itu adalah ciptaan Cip Biausin Kun sendiri yang disebut Leng Bu E Hut Bian, bunga Bu E yang dingin menutupi muka. Cip Biausin Kun memang seumur hidupnya dia paling mengemari bunga Bu E. Pada suatu hari, dia telah berjalan-jalan sampai di balik batu dari sebuah gunung di mana tumbuh sebatang pohon Bu E. Pohon Bu E itu seakan-akan takut dirinya diketahui orang, maka dia tumbuh menyendiri di tempat persembunyiannya, sehingga orang tidak mudah mengetahuinya. Oleh karena itu, ada sebatang cabangnya yang menjurus ke jalan. Orang yang jalan di situ bila kurang berlaku hati-hati, pasti mukanya akan tertusuk oleh cabang pohon Bu E itu. Hati Bu E San Bin tergerak, maka setelah dia kembali ke rumahnya, lalu dia menciptakan tipunya yang mirip dengan ker pohon Bu E itu, maka disinilah letak kelainan dari ilmu pedang Bu E San Bin, sehingga dengan sepintas lalu saja sudah dapat dia menciptakan satu tipu baru yang sangat aneh ini. Penghoan Siang Jin sangat senang sekali terhadap pemuda ini, yang pada saat itu dipandang wajahnya sambil menunjukkan senyumannya, sedangkan pedang bambu di tangan Li Xiaohi Yong terus mengeluarkan tipu-tipu yang hebat. Dan pada saat itu pula perasaan putus asanya sudah tersapu bersih agaknya, hingga tidak terasa lagi orang tua itu kembali tersenyum. Waktu dia melihat Li Xiaohi Yong mengeluarkan tipu Leng Bu E Hut Bian ini, tidak terasa lagi orang tua itu menjadi begitu terkejut, karena seperti diketahui, kepandaian penghoan Siang Jin yang sudah boleh dikatakan tidak ada batasnya, tidak peduli segala pukulan maupun permainan pedang, dia sudah mengetahui sampai pada bagian-bagian sekecil-kecilnya. Jika dia menghadapi lawannya dalam waktu apapun, pasti dia dapat mengeluarkan tipu-tipu yang aneh-aneh untuk melawannya, dan dia pasti dapat menghindarkan dirinya dari setiap serangan yang dilancarkan oleh lawannya itu, tapi tipu Leng Bu E Hut Bian ini ada di luar dugaannya sama sekali. Oleh karena itulah dia menjadi sangat terperanjat. Tapi dia yang sudah boleh dikatakan sebagai kakek leluhur dalam ilmu silat, sekali pandang saja, lantas dia dapat mengetahui di mana letak keistimewaannya dari tipu ini. Tiba-tiba sambil berteriak dia berkata, bila aku menggunakan tipu Gou Kong Wat Kui, Gou Kong Menebang Pohon, bagaimana? Li Xiaohi Yong sedang merasa bangga sekali memperlihatkan tipunya ini, ketika tiba-tiba dia mendengar orang tua itu berteriak demikian, dia menjadi berdiri terpaku di situ. Gou Kong Wat Kui adalah ciptaan penghoan Xiang Jin sendiri, yang dengan spontan keluar dari daya pemikirannya yang cepat. Ternyata dengan tipu yang sederhana ini tampaknya ia dapat menandingi ilmu luar biasa dari Chit Biao Xin Kun. Chit Biao Xin Kun sendiri waktu menciptakan tipunya ini, sebelumnya dia pernah menyelidiki segala macam tipu-tipu partai silat yang jempolan, dan hasil ciptaannya ini dibuat khusus untuk menghadapi tipu-tipu lawannya itu. Tapi siapa menyangka, dengan tipu yang sangat sederhana sekali, penghoan Xiang Jin dapat memecahkan tipunya itu. Hal ini, agaknya sampai pada Chit Biao Xin Kun sendiri pun pasti akan merasa tak dapat menduganya sama sekali. Li Xiao Hiong lalu melanjutkan permainan pedang bambunya, kaki kirinya digeser maju sedikit, sedangkan tangan kanannya yang memegang pedang bambu itu dari arah atas disabetkan ke bawah, tipu itu adalah Kiyo Chiai Kiam Sejurus ke-6 yang disebut Cep Suat Sim Bu'e, menginjak salju mencari bunga bu'e. Penghoan Xiang Jin segera tertawa mengakak sambil berseru, aku menggunakan tipu Heng Hwi Tau Kang, dengan lurus menyeberangi sungai. Li Xiao Hiong kembali merasa terperanjat, karena dengan kenyataan tipu Heng Hwi Tau Kang ini justru tipu yang paling sempurna untuk dipakai melawan tipunya tadi, hingga tidak terasa lagi hatinya yang sangat haus akan pelajaran yang aneh-aneh membangkitkan kegiatannya untuk lebih tekun lagi dalam latihannya. Tipu Heng Hwi Tau Kang ini memang sangat sempurna, tapi tipu itu masih tidak dapat digolongkan ke tingkat yang paling atas. Tipu-tipu ilmu pedang yang diciptakan oleh Bu'e San Bin kebanyakan dihasilkannya untuk menghadapi orang-orang yang sangat ternama dari tiap-tiap partai, sekalipun tipunya itu sangat luar biasa. Sekali, tapi sebaliknya dia tidak pernah memikirkan tentang tipu-tipu lain yang lebih sederhana. Penghoan Xiang Jin yang sudah ngelotok sekali terhadap kepandaian silatnya ini, sudah tentu segala tipu baik yang paling jempolan maupun yang paling rendah, sudah dia miliki dengan sempurna. Maka sekali pandang saja, dia sudah dapat melihat keistimewaan dari tipu Li Xiao Hiong ini. Oleh karena itu, dia lalu menggunakan tipu yang sederhana sekali untuk memecahkan tipu Li Xiao Hiong itu. Li Xiao Hiong yang tengah merasa kerasukan setan saking asyiknya, dia mengeluarkan tipu-tipu yang paling hebat dari jurus-jurus Kyu Chiai Kiam Se. Sekalipun penghoan Xiang Jin sambil tertawa-tawa dan menyebutkan tipu-tipu untuk memecahkan tipu yang dilancarkan oleh Li Xiao Hiong itu, tapi dalam hatinya diam-diam dia merasa terperanjat dan memuji tidak habisnya, akan kemampuan istimewa dari Li Xiao Hiong dalam hal permainan pedangnya ini. Begitulah kedua orang ini yang satu memainkan pedang bambunya, sedangkan yang lainnya menyaksikan dari samping sambil menyebutkan tipu-tipu yang dipakai oleh Li Xiao Hiong itu, saling bertempur secara teori. Sesudah lewat 20 jurus lebih, Li Xiao Hiong lalu mengeluarkan tipu-tipu Kyu Chiai Kiam Se yang paling hebat itu. Ilmu pedang Kyu Chiai Kiam Se ini adalah modal yang paling diandalkan oleh Chit Biao Xin Kun. Penghoan Xiang Jin satu persatu telah memecahkannya ilmu itu, tapi pada saat itu dia tidak bisa lagi memecahkannya dengan tipu-tipu yang sederhana lagi, sepasang tangannya pun tidak terasa lagi mulai bermain. Dia lalu menggunakan ilmu yang paling dibanggakan sendiri, yaitu Tayan Xin Kiam untuk melawan Kyu Chiai Kiam Se. Tayan Xin Kiam terdiri dari 10 jurus, tapi masing-masing jurus mengandung 5 perubahan, jadi jumlah ilmu itu seluruhnya ada 50 jurus. Ilmunya ini adalah yang paling dibanggakan oleh 3 dewa di luar dunia. Keistimewanannya tentu saja tidak ada bandingannya, tidak peduli jurus-jurusnya Kyu Chiai Kiam Se sangat aneh dan beraneka ragam, tapi jika dihadapi oleh tipu-tipu penghoan Xiang Jin ini, satu persatu tipu Chit Biao Xin Kun dapat dipunahkan. Makali Xiao Hiong sendiri sambil melanjutkan permainan ilmu pedangnya, diam-diam dia pun memperhatikan tipu-tipu terahasia dari Tayan Xin Kiam ini. Dia yang memangnya sangat cerdik sekali, ditambah lagi dengan bakatnya yang menonjol, sekalipun perubahan Tayan Xin Kiam itu tak ada batas-batasnya, setiap jurus yang dia telah lakukan itu, dia ingat baik-baik di dalam hatinya. Oleh sebab itu, pada saat itu banyak sekali tipu-tipu yang dulunya belum dapat dia pecahkan rahasianya, kini dia mulai mengerti dengan jelas sekali, begitulah dengan cermatnya dia mengingat-ingat tiap-tiap tipu yang sangat lihai ini. Pada saat itu Tayan Xin Kiam telah dimainkan habis satu kali, penghoan Xiang Jin tampaknya sengaja mengeluarkan tipunya ini agar dapat diingat baik-baik oleh pemuda ini. Penghoan Xiang Jin tambah lama tambah mengin syafi, bahwa gurunya Li Xiao Hiong pasti termasuk golongan orang yang sangat luar biasa sekali, maka dengan dam diam di dalam hatinya dia mengakui sejujurnya, bahwa Chit Biao Xin Kun sesungguhnya orang yang paling terkemuka di Tiong Goan. Kiu Chie Kiam sepun sudah sampai pada jurus-jurus kesepuluh yang terakhir. Kesepuluh jurus ini adalah yang secara susah payah entah sudah berapa banyak mengeluarkan keringat dan darah, barulah berhasil diciptakan oleh Bue San Bin, dengan jurus yang pertama bernama Han Bue Eto'o Jwe, bunga Bue E menjulurkan benang sari, seakan-akan ada ribuan bayangan golok yang menutupinya, sehingga membuat orang tidak dapat menjaganya. Penghoan Xiang Jin yang melihat tipu tersebut, tampaknya dia jadi sangat tercengang, karena bila dia disuruh menjaga dirinya sendiri dari serangan itu, gampangnya seperti juga orang yang membalikan telapak tangan saja. Tapi bila disuruh membalas serangan tersebut dengan sama baiknya, untuk sesaat dia masih tidak mampu. Begitulah satu leluhur ahli silat kena dibikin terpaku oleh tipu serangan yang sangat luar biasa dari Chit Biao Xin Kun ini. Li Xiao Hiong pun terpaksa menghentikan serangannya, kini dia sedang menantikan tipu apakah yang akan dipakai oleh penghoan Xiang Jin untuk membalas serangannya ini. Sesudah lewat sepemakanan nasi lamanya, tangan kiri penghoan Xiang Jin tampak bergerak, tangan kanannya dengan membentuk sebuah lingkaran lalu diajukannya ke muka. Tipu ini tidak diketahui apa namanya, tapi ini justru dapat memusnahkan tipu serangan Hon Bue atau JWE dari Li Xiao Hiong itu, bahkan tipu tersebut masih sanggup diteruskan menotok jalan darah di pundak Li Xiao Hiong, tipu mana sesungguhnya harus diakui sangat luar biasa sekali. Tengah Li Xiao Hiong menghela nafas, karena dia belum dapat memecahkan tipu lawannya ini, secara sekonyong-konyong saja terdengar suara tertawa yang aneh dan nyaring, Oh, Elo Oho Siang ternyata ingin menerima murid, karena agaknya engkau takut bahwa ilmumu itu akan terkubur dalam barisan ini. Oleh karena itu, engkau ingin mewariskan ilmu tersebut kepada orang muda ini, bukankah begitu maksudmu? Li Xiao Hiong lalu mengangkat kepalanya memandang, ternyata di atas sebuah batu berdiri seorang pendeta wanita yang sudah lanjut juga usianya, di mana sambil tertawa dingin dia berkata pada Penghoan Siang Jin. Titik dua masih ketinggalan satu jam lagi, kau harus berlaku hati-hati. Penghoan Siang Jin sebenarnya sedang merasa sangat kegembira dengan tipu-tipu ilmu pedangnya, akan tetapi ketika dia mendengar perkataan pendeta wanita itu, mukanya yang sedang tersenyum lantas ditarik dan serta merta dia menunjukkan paras marah, hingga sambil mengangkat kepalanya dia berkata, Elo Onye Poo, pendeta wanita tua, kau jangan berlaku terlampau tembrang. Waktu masih ada satu jam lagi. Pendeta wanita tua itu sambil menunjukkan senyum dingin lalu berkata dengan tawar sekali, barisanku ini telah kuatur begitu rupa, sehingga selama jangka waktu sepuluh tahun kau masih tidak mampu memecahkannya. Dari itu, janganlah kau berlaku sombong.